Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku Menyaparkan doa terdu dan pandang wajahmu Kehadiranku ya Allah, Yesus Kristus selamat Menghadapkan permohonan segala orang Mimpin aku ya Allah, dalam kebenaran Teruskan dan nyatakanlah Segala kewajiban yang kasih dataku Tuhan beroleh rahmatnya Kibikannya beri dunia Dalam pimpinannya Renungan pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh LNG White 29 Januari 2022 Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Allah yang maha besar Satu-satunya Allah yang benar Yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi Yang adalah roti hidup bagi kami Pada pagi hari ini kami bersyukur Boleh bangunan berbakti dan sebagaimana Membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu Kiranya ini menjadi pembaharuan Bagi masing-masing kami Agar kami tekun mempelajari firmanmu Beserta kami sepanjang perbaktian ini Kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu Kepada Saudara Wilson Kami persilahkan Terima kasih Selamat pagi saudaraku yang kekasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Renungan pagi kita bersama Allah Di waktu fajar oleh Lenja White 29 Januari dengan judul Pegang Teguh Firman Allah Ayat tema terdapat dalam Titus 1 ayat 9 Yang berkata Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar Yang sesuai dengan ajaran sehat Supaya ia sanggup menasihati orang Berdasarkan ajaran itu Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya Tuhan seringkali menyatakan Dalam pemeliharaannya bahwa Tidak kurang dari kebenaran yang diwahyukan Yaitu Firman Tuhan Yang dapat merebut kembali manusia Dari dosa Atau menjauhkannya Dari pelanggaran Firman itu yang mengungkapkan Kesalahan dosa Memiliki kuasa atas hati manusia Untuk membuat manusia benar Dan memeliharanya Tuhan telah berfirman Bahwa firmannya harus dipelajari Dan ditaati Itu harus dibawa ke dalam kehidupan praktis Firman itu sama tidak fleksibelnya Dengan karakter Allah Tetap sama kemarin Hari ini dan selamanya Testimonies to ministers Halaman 80 dan 81 Tetapi seberapapun besarnya Kemajuan seseorang Dalam kehidupan rohaninya Dia tidak akan pernah Sampai pada suatu titik Dimana dia tidak perlu Dengan rajin Untuk menyelidiki kitab suci Karena di dalamnya Ditemukan bukti-bukti iman kita Semua pokok Ajaran Meskipun telah Diterima sebagai kebenaran Harus diuji oleh Hukum Allah dan kesaksiannya Jika mereka tidak tahan dengan ujian ini Tidak ada terang di dalamnya Rencana penebusan yang besar Sebagaimana diungkapkan Dalam pekerjaan penutupan Untuk hari-hari terakhir ini Hendaknya mendapat pemeriksaan yang cermat Adegan-adegan yang berhubungan Dengan baik suci di atas Harus memberi kesan yang dalam Pada pikiran dan hati semua orang Sehingga mereka dapat Membuat orang lain terkesan Semua orang perlu menjadi Lebih pandai Dalam hal pekerjaan Penebusan Yang sedang berlangsung Di tempat kudus di atas Dengan belajar Meditasi dan doa Umat Allah akan ditinggikan Di atas pikiran dan perasaan Duniawi yang biasa Dan akan dibawa Kedalam keselerasan dengan Kristus dan pekerjaan besarnya Untuk membersihkan tempat suci Di atas dari dosa-dosa manusia Testimonis jilid 5 Halaman 575 Terima kasih Terima kasih atas penatalainan Sudara Wilson Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan Selamat sahabat Tentang firman Allah Roh Nubuat menasihatkan Dalam Historical Sketches Of The Foreign Missions Of The Seventh Day Adventist Halaman 197 Paragraf 2 Tepat sebelum penyalipannya Yesus berdoa Bagi murid-muridnya Kuduskanlah mereka Dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Adalah tugas setiap orang Untuk menyelidiki Kitab suci Bagi dirinya sendiri Kita tidak bisa Menerima pernyataan manusia Sebagai sesuatu yang sempurna Kepada mereka yang menentang Dan mencelak iman kami Kami berkata Tunjukkan kepada kami Dari Alkitab Bahwa kami salah Firman Allah Akan menghakimi kita Pada hari terakhir Dan kita ingin tahu Apa yang dikatakan Kitab suci Penting sekali Bagi kita Untuk menyelidiki Firman Allah Bagi diri sendiri Sebab pada hari terakhir Nanti Firman Allah Yang menghakimi kita Karenanya penting sekali Kita mempelajari Firman Allah Tetapi sayangnya Umat-umat Allah Lebih percaya Perkataan manusia Dibandingkan Firman Allah Coba dengar Yang satu ini Lebih berat lagi Bisakah Tuhan Dalam keadaan mati Mengontrol semesta alam Ulang Ulang Bisakah Tuhan Pada saat Dikubur Dia masih Kendalikan semesta alam ini Tanpa Cacat Apakah penjelasan Sang dosen Universitas Kelabat tersebut Alkitabiah Sudah pasti Dan jelas Tidak Alkitabiah Sebab Alkitab berkata Dalam Masmur 146 Ayat 4 Berbunyi Apabila Nyawanya Melayang Ia kembali Ke tanah Pada hari itu Juga Lenyaplah Maksud-maksudnya Alkitab berkata Bahwa Orang mati Lenyap Maksud-maksudnya Artinya Tidak dapat Berbuat apa-apa Karenanya Salomo menyatakan Yang berikut ini Dalam penghutbah 9 Ayat 5 Dan 6 Berbunyi Karena orang-orang Yang hidup Tahu bahwa Mereka akan mati Tetapi Orang yang mati Tidak tahu Apa-apa Tak ada Upah lagi Bagi mereka Bahkan Kenangan Kepada mereka Sudah lenyap Baik Kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburuan Mereka Sudah lama Hilang Dan untuk Selama-lamanya Tak ada lagi Bahagian mereka Dalam segala sesuatu Yang terjadi Di bawah Matahari Orang mati Tidak tahu Apa-apa Dan orang mati Tidak merasakan Apa-apa lagi Orang mati Tidak dapat Berbuat Apa-apa Apakah Tuhan Yesus Benar-benar mati Paulus bantu Menjawab Dalam 1 Korintus 15 Ayat 13 Berkata Kalau tidak ada Kebangkitan Orang mati Maka Kristus juga Tidak Dibangkitkan Jelas Teraku Dalam Tuhan Bahwa Yesus Benar-benar mati Itu sebabnya Yesus Dibangkitkan Oleh Bapak Dan saat Yesus mati Dia tidak tahu Apa-apa Dan tidak Berbuat Apa-apa Apalagi Mau kendalikan Alam semesta Inilah Yang Alkitab Nyatakan Tentang Kondisi Orang mati Dan Yesus Benar-benar Mati Nah Apakah Bahayanya Dari ajaran Sang dosen Ungklab Tersebut Perhatikan Penjelasan Berikut ini Dalam Wikipedia Tentang Heidis Heidis Atau Hades Dalam agama Dan mitos Yunani Kuno Adalah Dewa Kematian Dan Raja Dunia Bawah Yang Dengannya Namanya Menjadi Sinonim Artinya Hades Atau Hades Itu Menjadi Sinonim Dengan Kematian Atau Dewa Bawah Tanah Dewa Kuburan Hades Ini Adalah Dewa Orang Mati Dia Dapat Berbuat Sesuatu Dari Dalam Dunia Orang Mati Hal Yang Sama Yang Diajarkan Oleh Sang Dosen Tadi Bisa Lihat Bahayanya Jika Hanya Andalkan Omongan Manusia Diundang Oleh Sebuah Jemaat Di Jayapura Untuk Menjelaskan Tentang Doktrin Trinitas Dan Berdasarkan Penjelasan Sang Dosen Rupanya Trinitas Itu Serupa Dengan Dewa Dewa Yunani Mohon Maaf Sudahku Dalam Tuhan Kami Bukan Menyalahkan Atau Mendiskreditkan Sebab Tidak Perlu Dipersalahkan Karena Memang Sudah Salah Kami Hanya Membuka Kedok Supaya Saudara Melihat Kesesatan Reja Satu Lagi Kita Dengar Bisakah Tuhan Jadi Tiga Dalam Satu Saat Bisakah Dia Jadi Sejuta Semiliar Setriliun Nah Itu Baru Tuhan Jago Itu Baru Tuhan Jago Itu Keilahian Apakah Ada Pernyataan Firman Allah Yang Mendukung Penjelasan Sang Dosen Tersebut Tidak Ada Alkitab Berkata Tentang Allah Yang Benar Dalam Yesaya 45 Ayat 5 Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Kecuali Aku Tidak Ada Allah Aku Telah Mempersenjatai Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Tuhan Dalam Huruf Besar Adalah Allah Dan Dia Esa Sebab Dialah Allah Bapak Yang Bernama Jehova Tidak Ada Allah Yang Lain Kecuali Jehova Hanya Satu Kalau Allah Itu Harus Jadi Seribu Baru Jago Itu Bukan Allah Allah Yang Maha Kuasa Cukup Satu Sebab Dia Dapat Berbuat Apa Saja Dan Dialah Sumber Segalanya Serta Dia Mengaruniakan Segalanya Melalui Anaknya Karnanya Sudaraku Dalam Tuhan Penting Sekali Untuk Kita Pelajari Alkitab Bagi Diri Sendiri Bahkan Renungan Hari Ini Menasehatkan Dalam Bersama Allah Di Waktu Fajar Halaman 44 Paragraf 2 Berbunyi Tetapi Seberapapun Besarnya Kemajuan Seseorang Dalam Kehidupan Rohaninya Dia Tidak Akan Pernah Sampai Pada Suatu Titik Dimana Dia Tidak Perlu Dengan Rajin Untuk Menyelidiki Kitab Suci Artinya Siapapun Kita Bahkan Dosen Teologi Sekalipun Tetap Harus Rajin Mempelajari Alkitab Tidak Ada Batas Dalam Menyelidiki Firman Allah Karnanya Sudaraku Dalam Tuhan Jika Semua Manusia Termasuk Para Dosen Dan Para Ahli Harus Tetap Menyelidiki Firman Allah Maka Tidak Ada Gunanya Kita Bergantung Kepada Mereka Lalu Kepada Siapa Kita Bergantung Dalam Menyelidiki Firman Allah Kita Baca Penjelasan Berikut Ini Dalam Manuskrip 12 Tahun 1901 Paragraf 12 Dijelaskan Alkitab Tidak Hanya Diberikan Untuk Para Pendeta Dan Orang Orang Terpelajar Setiap Pria Wanita Dan Anak Harus Membaca Kitab Suci Untuk Dirinya Sendiri Jangan Bergantung Pada Pendeta Untuk Membacanya Untukmu Alkitab Adalah Firman Allah Bagi Anda Orang Miskin Membutuhkannya Sebanyak Orang Kaya Yang Tidak Terpelajar Sebanyak Yang Terpelajar Dan Kristus Telah Membuat Firman Ini Dengan Begitu Sederhana Sehingga Dalam Membacanya Tidak Perlu Ada Yang Perlu Tersandung Biarlah Orang Yang Rendah Hati Membaca Dan Memahami Firman Yang Diberikan Oleh Guru Yang Paling Bijaksana Yang Pernah Ada Di Dunia Ini Dan Diantara Raja-Raja Para Gubernur Negarawan Dan Orang-orang Yang Paling Berpendidikan Di Dunia Tidak Ada Yang Lebih Besar Dari Dia 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 Disini Adalah Yesus Dia Guru Yang Paling Bijaksana Yang Pernah Ada Di Dunia Ini Sudaraku Dalam Tuhan Ini Adalah Amaran Keras Bagi Umat-umat Gereja Advent Yang Sekarang Ini Karena Banyak Umat-umat Gereja Advent Yang Andalkan Pendeta Dan Para Ahli Teologi Untuk Membacakan Serta Menjelaskan Alkitab Bagi Mereka Padahal Alkitab Adalah Untuk Semua Orang Dan Kita Dihimbau Untuk Membaca Untuk Diri Kita Sendiri Dan Guru Alkitab Kita Adalah Kristus Murid-murid Yesus Bukanlah Kaum Terpelajar Tetapi Mereka Mau Diajar Kristus Bahkan Ada Dari Mereka Yang Hanya Nelayan Kita Semua Bisa Belajar Firman Tuhan Dan Mengerti Karena Kita Punya Guru Agung Yang Lebih Besar Dari Siapapun Di Dunia Ini Yaitu Sederhana Serta Jelas Jangan Salah Paham Pelayanan Pendeta Tetap Diperlukan Tetapi Dalam Menyelidiki Firman Allah Para Pendeta Yang Juga Harus Terus Belajar Harus Mengarahkan Umat Untuk Belajar Bagi Diri Mereka Sendiri Dan Andalkan Yesus Yesus Tidak Hanya Guru Kita Tetapi Dialah Sang Firman Itu Testimonies For The Church Volume 5 Halaman 575 Paragraf 2 Berkata Yesus Disebut Firman Allah Dia Menerima Hukum Bapanya Menjalankan Prinsip-prinsipnya Dalam Kehidupannya Memanifestasikan Rohnya Dan Menunjukkan Kuasa Kebaikannya Di Dalam Hati Jadi Saat Dikatakan Pegang Teguh Firman Allah Hal Itu Bukan Sekedar Pegang Alkitab Tetapi Lebih Daripada Itu Yaitu Pegang Teguh Firman Allah Artinya Pegang Teguh Yesus Kristus Sebab Firman Itu Bukan Sekedar Perkataannya Tetapi Yesus Itulah Sang Firman Hidupnya Itulah Firman Nah Renungan Hari Ini Berkata Rencana Penebusan Yang Besar Hendaknya Menjadi Pemeriksaan Yang Cermat Dan Rencana Penebusan Tersebut Sangat Erat Hubungannya Dengan Doktrin Kaabah Siapakah Yang Berada Dalam Bilik Yang Mahasuci Saat Ini Di Sorga Allah Bapak Dan Anaknya Yesus Bertugas Sebagai Imam Besar Kita Di Hadapan Bapaknya Sebab Memang The Review and Herald September 13 19 06 Paragraf 4 Berkata Sebelum Kejatuhan Manusia Anak Allah Telah Bersatu Dengan Bapaknya Dalam Meletakkan Rencana Keselamatan Allah Bapak Dan Anaknya Yang Membuat Rencana Keselamatan Hanya Dua Oknum Yang Membuat Rencana Keselamatan Tersebut Itu Sebabnya Hanya Dua Oknum Yang Berada Dalam Bilik Yang Mahasuci Yang Bekerja Untuk Keselamatan Kita Kananya Tidak Heran Anak Allah Yang Jelaskan Rencana Keselamatan Tersebut Dan Dia Jelaskan Di Dalam Alkitab Fundamentals Of Christian Education Halaman 308 Paragraf 2 Berkata Alkitab Yang Diberkati Memberi Kita Pengetahuan Tentang Rencana Keselamatan Yang Besar Dan Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Setiap Individu Dapat Memiliki Kehidupan Yang Kekal Siapa Penulis Buku Itu Yesus Kristus Dia Adalah Saksi Yang Benar Dan Dia Berkata Kepada Miliknya Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Alkitab Alkitab Menunjukkan Kepada Kita Jalan Kepada Kristus Dan Di Dalam Kristus Kehidupan Kekal Dinyatakan Yesus Dan Bapaknya Yang Membuat Rencana Keselamatan Dan Yesus Yang Menyatakannya Dalam Alkitab Itu Pentingnya Kita Mempelajari Alkitab Bagi Diri Kita Sendiri Apakah Mudah Bagi Allah Bapak Untuk Melaksanakan Rencana Keselamatan Tersebut From Eternity Past Halaman 31 Paragraf 3 Berkata Rencana Keselamatan Telah Diletakkan Sebelum Penciptaan Dunia Karena Kristus Adalah Anak Domba Yang Telah Disembeli Sejak Dunia Dijadikan Wahyu 13 Ayat 8 Namun Hal Itu Adalah Pergumulan Dengan Raja Alam Semesta Untuk Menyerahkan Anaknya Untuk Mati Demi Ras Yang Bersalah Tetapi Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Yohanes 3 Ayat 16 Oh Oh Misteri Penebusan Kasih Allah Untuk Dunia Yang Tidak Mengasihinya Sudara Kudalam Tuhan Renungkan Kutipan Ini Tidak Mudah Bagi Allah Bapak Untuk Menyerahkan Anaknya Untuk Mati Demi Kita Yang Berdosa Ini Allah Bapak Bergumul Sudara Kudalam Tuhan Ini Bukti Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Yang Sesungguhnya Anak Yang Bapak Peranakan Itu Sebabnya Yohanes Tulis Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sebab Jika Allah Bapak Menyerahkan Yang Bukan Anaknya Yang Sesungguhnya Itu Bukanlah Kasih Yang Besar Karena Pegang Teguh Firman Allah Sudara Kudalam Tuhan Yang Adalah Yesus Kristus Sebab Saat Kita Mempelajari Alkitab Maka Kita Akan Dituntun Kepada Yesus Dan Yesus Masih Berbicara Kepada Kita Sampai Sekarang Christ Triumphant Halaman 367 Paragraf 2 Berkata Seluruh Alkitab Adalah Wahyu Karena Semua Wahyu Kepada Manusia Datang Melalui Kristus Dan Semua Terpusat Di Dalam Dia Allah Telah Berbicara Kepada Kita Melalui Anaknya Yang Memiliki Kita Oleh Penciptaan Dan Oleh Penebusan Kristus Datang Kepada Yohanes Yang Diasingkan Di Pulau Patmos Untuk Memberikan Kepadanya Kebenaran Zaman Akhir Ini Untuk Menunjukkan Kepadanya Apa Yang Harus Segera Terjadi Allah Bapak Berbicara Kepada Kita Melalui Anaknya Perhatikan Kristus Sendiri Yang Datang Kepada Yohanes Yang Kekasih Di Pulau Patmos Yesus Yang Datang Kepada Yohanes Dan Berbicara Kepadanya Bagaimana Caranya Melalui Kehadiran Rohnya Itu Sebabnya Dalam Setiap Surat Kepada Tujuh Jemaat Ditutup Dengan Kalimat Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Roh Tersebut Adalah Roh Kristus Sebab Kristus Sendirilah Yang Datang Dan Berbicara Kepada Yohanes Peristiwa Ini Terjadi Setelah Hari Pentecost Dan Kananya Ini Adalah Bukti Bahwa Roh Yang Dicurahkan Pada Hari Pentecost Adalah Rohnya Kristus Yang Kudus Oleh Kehadiran Rohnya Kristus Masih Hadir Bersama Kita Dan Masih Berbicara Kepada Kita Dan Mengajar Kita Serta Menuntun Kita Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Dialah Sang Kebenaran Pegang Teguh Yesus Kristus Sudraku Dalam Tuhan Dan Terima Rohnya Dalam Hati Kita Maka Hidupnya Yesus Menggantikan Hidup Kita Dan Kita Menjadi Ciptaan Baru Di Dalam Dia Siap Untuk Menerima Kerajaan Sorga Tuhan Memberkati Saya Bawa Dalam Nama Yesus Amen Mari Kita Berdoa Bapak Siapapun Siapapun Mereka Dosen Dan Guru Ahli Sekalipun Harus Tetap Mempelajari Alkitab Bagi Mereka Tidak Ada Batas Dalam Mempelajari Firman Allah Karnanya Tolong Kami Ya Bapak Curahkan Rok Anakmu Dalam Hati Ini Sebab Dialah Satu-satunya Guru Yang Kompeten Untuk Mengajar Kami Dialah Guru Yang Paling Bijaksana Yang Pernah Dikenal Dunia Ini Beserta Kami Ya Yesus Kehendak Yang Jadi Ampun Kami Akan Dosa Dan Salah Karena Kami Berdoa Hanya Dalam Nama Anak Allah Yang Tunggal Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amen